Kaui, gimana bisnis kopi dan coklatnya? Eh, halo Tan. Kalau bisnis kopi sih oke, Tan. Yang bermasalah itu bisnis Sokrat, gitu loh. Loh, kenapa? Nah, inilah. Kalau kopi kan brand kita sendiri ya. Kalau Sokrat kan kita jual produk orang lain. Nah, ini suppliernya kita mau buka toko di sebelahan. Loh, supplier Kaui buka di sebelah juga? Iya, jadi kompetitor kita. Ah, pusinglah. Jadi berkompetisi dengan supplier kita sendiri, loh. Terus, ya, dia tahu dia punya data penjualan kita, tahu tempat kita rame, langsung tikung masuk aja. Waduh, banyak perusahaan juga kayak gini. Waktu kecil, ayolah bantu jual. Udah besar, kita udah mau ditendang? Gak semualah. Kaui, jadi gimana bisnis kopi dan coklatnya? Nah, 6 bulannya lalu, saya mulai jalankan pesan branding. Nah, kalau brand kita kuat, produk yang mencari kita. Begitu juga supplier-supplyer dari berbagai produk, termasuk supplier dari kompetitor, gitu loh. Nah, kita tidak bisa mengontrol apa tindakan dari supplier kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan alasan kepada supplier kita kenapa dia harus menggantai kita, dan apa ruginya kalau dia meninggalkan kita. Ya, betul.